Intro 1, 2, 3, open your mind Halo FKU Tizen, halo semuanya Selamat datang di podcast bersama FKU BAYA Special Edition This Natalist yang ke-6 Nah hari ini kita akan membawakan topik Seputar masalah kesehatan yang pastinya Ini berhubungan dengan kita sehari-hari Apalagi di masa pandemi ini kita sering menggunakan Terutama saya juga sering menggunakan Bahkan saat ini saya menggunakan benda ini Nah sebelum itu kita kenalan dulu kali ya Tak kenal sama kata sayang Oke perkenalkan saya Fera, podcaster pada kali ini Dan tentunya ada narasumber yang sangat ahli Dan mengerti mengenai permasalahan ini Oke kita langsung sambut saja Halo dokter Francisca, spesialis THT KL Halo dokter Halo Halo, apa kabarnya dokter? Kabar baik Kabar baik ya dokter Akhir-akhir ini dokter sedang ada kesibukan apa dokter? Kesibukannya sama aja ya Ngajar, praktek, itu aja sih Praktek di masa-masa pandemi ini rame atau tidak dokter? Sekarang karena omitron atau covid sudah mulai menurun Mulai kembali lagi seperti awal sih Sudah kembali seperti awal ya dokter? Betul, kalau waktu dulu covid kan sempat sepi ya Yang ada covid semua ya Kalau yang sekarang sudah mulai balik lagi ke awal Pastinya penasaran kan teman-teman Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Nah berhubung dokter Francisca ini Spesialis THT KL Pasti kan sudah ada yang nebak gitu Apa sih topik kali ini? Nah topik kali ini itu seputar tentang penggunaan earphone pada sehari-hari gitu Nah langsung aja nih Kita masuk ke topiknya Dokter, apa bedanya ya dokter? Perbedaan antara earphone, headphone gitu-gitu dokter? Ada banyak ya Ada headphone, terus headset, ada earphone, ada lagi earplug, earmuff Itu kadang-kadang kan kita bingung ya yang mana-mana Kebetulan nih saya ada bawa juga nih Yang ada di rumah Proper banget ya dokter Kebetulan ada Yang kita pakai ini, ini headphone ya Headphone Jadi dia nggak ada headset, nggak ada mikrofonnya yang nyambung Karena kan ada bisa Nah kalau kita lihat yang ini Ini kalau dibuka seperti ini Ini dia headset Karena dia ada mikrofonnya yang tersambung Nah kalau kita lihat yang ini Ini namanya earphone Earphone yang nir kabel Kan kadang-kadang ada juga yang pakai kabel Ini yang versi bluetooth gitu Iya betul Versi canggihnya Dan harus di pairing ya Yang versi yang lama berarti yang ada yang pakai kabel langsung disambung ke laptop Atau ke gadget-gadget yang lain Nah kalau belum Yang ini Oh masih ada lagi dokter Maksudnya yang tiga ini kan gunanya untuk mendengarkan Kalau yang pakai headset ini berarti kita bisa juga sambil berbicara ya Berkomunikasi Tapi yang ear mouth Ear plug itu gunanya berbeda Dia bukan untuk mendengarkan Tapi justru untuk melindungi telinga Jadi kita pakai biasanya pekerja-pekerja yang terkapar dengan suara keras Itu untuk proteksi Jadi untuk menghalangi Benar-benar menghalangi suara keras yang masuk ke dalam telinga Kalau ear plug itu yang bentuknya seperti ini Tapi tidak berfungsi sebagai amplifikasi justru untuk melindungi telinga Tetapi kalau misalnya yang ear mouth Dia mirip seperti ini Ya mirip seperti ini ya Dan dia juga berfungsi bukan untuk mendengar Untuk mendengar musik ataupun berkomunikasi Tapi untuk melindungi telinga Seperti itu Kalau ada juga kan yang hands-free tuh Yang dipakai buat Kalau misalnya kita sibuk nyetir atau apa Menerima telepon itu hands-free lah Ya seperti itu Oke dokter Nah pastikan teman-teman semua nih Setiap hari menggunakan ini Apalagi kita zoom Ada zoom ya dokter Ada kelas Ada yang mesti pekerjaannya itu juga sering menggunakan Earphone atau headphone Atau jenis lainnya lah banyak Nah ini apakah boleh dokter dipakai secara? Terus menerus Sebenarnya kalau kita ngomong terus menerus itu Seperti apa sih? Semua yang terus menerus Semua yang penelitian Pasti gak bagus Tidak baik ya Berarti harus ada batasan-batasan Kan gitu ya? Bener Tapi Kalau dulu Sebelum pandemi gitu Saya sendiri Saya pribadi gitu Kalau misalnya beli atau ganti HP Untuk anak-anak saya Suami Itu kan biasanya ada Langsung dapet Earphone-nya dapet ya? Iya dapet Itu biasanya saya tarik tuh Karena saya doktor THT kan Jadi saya tarik Saya umputin atau saya buang Karena saya tahu Bahayanya dalam tanda putih Padahal dokter Itu kalau dijual mungkin lebih mahal Saya kan lihat ke masa depannya dong Iya kan? Kesehatan nomor satu dokter Waktu itu Karena apa? Tidak ada sesuatu yang bisa mengembalikan pendengaran kita Kalau memang sudah Turun Kan gitu ya? Nah Masalahnya kita juga Kita juga gak bisa menutup mata Masa pandemi dua tahun ini Orang-orang semua online Baik sekolah Kerja Ya Semua online Semua online Sekarang Kalau misalnya Di Dan satu rumah Ada kamar sendiri-sendiri Aman ya Gak pakai ini Masih bisa tuh Zoom Online Kerja Online gitu kan ya Dia gak perlu pakai ini Dia ngomong sendiri juga gak bakal terganggu Tapi masalahnya ketika Sudah dua tahun Mungkin dia bosan juga kan Di kamar sendiri-sendiri gitu ya Kadang-kadang dia mau ganti suasana Mau di ruang tengah Terus yang di ruang tengah juga mungkin Tidak sendiri Atau memang Satu keluarga yang Tidak punya kamar sendiri-sendiri Terpaksa mereka harus Memanfaatkan ruang yang ada Untuk bekerja Sekolah Online Atau kuliah online Seperti itu Mereka kumpul di ruang tamu Gak mungkin lah Gak pakai Betul kan ya? Ya benar dokter Gak mungkin gak pakai Kalau gak pakai nanti Satu ngomong apa Kedengeran semua gitu loh Jadi Kasian juga Jadi memang Ada juga Pasien-pasien yang bertanya Terus gimana dok? Memang Sekarang kan tutupannya begitu gitu loh Gak mungkin gak pakai Ya memang Apa boleh buat Saya juga menyadari hal tersebut ya Terpaksa memang harus pakai Tapi memang ada aturannya Aturan memakainya Maksud saya Ya Nah gimana sih dok Aturan pemakaian yang tepat itu dok? Kalau Di UK atau NHS itu Aturannya ada rule of 60 ya Rule of 60 itu Kita bikin volumenya itu Maksimal 60% dari volume maksimal Jadi misalnya Bisa dilihat di gadgetnya Atau di laptopnya Satu persennya itu seperti apa Nah kita set Maksimal volumenya itu 60% dari situ Itu maksimal Kalau dibilang maksimal Kan itu berarti Mentopnya ya Kalau bisa Kalau bisa di setnya itu Serendah mungkin Tapi masih nyaman Di telinga kita Terus Rule of 60% itu Selain Volumenya Juga lamanya Lamanya itu 60 menit Jadi paling lama Continuously 60 menit Ya Dikatakan memang Boleh sih Geda Sekitar 5 menit Lalu pakai lagi Tapi saya sendiri Lebih prefer Geda deh Maksimal 60 menit Satu hari aja Kali Kalau gak terpaksa Terpaksa banget Karena memang Seperti saya bilang Kalau sudah pendengaran kita Susah gitu loh Kembalinya lagi Iya kan Iya bener dokter Jadi kayak Kita setiap hari Juga pasti Agak kurang nyaman Aduh kayak Pasti kayak Gitu Dan Ini Headphone E-phone Headset Itu kan Selain menurut Pendengaran Juga pasti ada Pakal lain ya Misalnya Misalnya nih Kayak earphone ini ya Earphone ini kebetulan Ujungnya ini dari karet Ya mungkin Gak nyaman nih telinga Tapi banyak juga yang tidak kan Iya Jadi dia neken Di MAE Di Nato Stripus Externus Jadi memberikan Nyeri juga Iya kan Atau kelamaan Kayak ini Beberapa pasien juga datang Dengan Dia inflamasi Di bagian terangusnya Ini karena Ketek nama Karena Itu Jadi ya Memang Selain pendengaran Yang menurun Juga banyak hal Yang bisa terjadi Ketika kita memakai Earphone Atau headset Sebut sih Ya dampaknya tuh Gak cuma dari pendengaran Yang tersebut Nah itu dokter Ada yang Ada yang bertanya nih dokter Mitos atau fakta ya dokter Oke Penggunaan Earphone Yang secara lama Itu apakah bisa Membuat Kotoran Pada telinga itu Menumpuk dokter Atau makin banyak Kotoran gitu dokter Itu ada pengaruh gak sih dok Sebenernya kalau produksi telinga Kan tidak terpengaruh Sama Earphone kita Atau Headphone kita Yang gak terpengaruh juga Karena itu produksi Ya produksi aja Mau ada itu atau tidak Kan gitu Sebenernya sih Gak Gak ada hubungannya Berarti mitos ya dokter Gak ada hubungan sama sekali Teman-teman Ya Sebenernya gak ada hubungannya Cuma dikatakan bahwa Kalau misalnya Ini apalagi suka Ganti-ganti ya Yang Kuman yang ada disini Bisa nempel juga Di MAE kita Tapi kan perlu kita ingat bahwa MAE itu juga gak steril Ya kan Gak ada ini pun Memang sudah ada kuman Sudah ada kuman ya dokter Kan disitu Oke baik dokter Nah untuk Cara memilih Yang baik dan benarnya itu Seperti apa dokter? Selain tadi Yang harus ada karet Seperti itu dokter Memilih yang baik dan benar ya Sekarang sih Fiturnya Ada yang macem-macem Sebenernya ya Kalau dulu Antara headset Dengan headphone Mana sih yang lebih bagus Atau dengan earphone Mana sih yang lebih baik Dan lebih aman Kita pakai Kan gitu pertanyaannya Kalau dulu Headset mungkin Dia Yang dulu itu Headset tidak setebal ini ya Tidak setebal ini Mungkin lebih tipis Karena mungkin Busanya Atau Apinya sih ini dokter Ya ini Ininya tidak terlalu tebal Kan gitu Kalau dulu headset Tapi kalau kita lihat Ini sekarang yang keluaran baru Ini juga tebal Seperti headphone Kan gitu ya Nah Dikatakan Kalau headset itu Dia lebih Cenderung Menerima suara Masih dari luar Jadi biasanya Yang memakai itu Cenderung menaikkan volume Iya benar dokter Biar lebih terdengar ya dokter Betul Sedangkan kalau headphone sendiri Dia lebih jenis suaranya Dan dia lebih meredam Suara-suara dari luar Sehingga Mungkin Yang memakai Tidak akan Cenderung untuk Menaikkan volume-nya Kalau Earphone ini Dia itu langsung Keterungan Jadi semua suara Dari situ langsung Masuk-masuk Tapi Kalau yang sekarang Yang penting adalah Cari fitur yang Noise cancelling Waduh Yang udah fitur yang Lebih Teknologi itu Lebih canggih ya dokter Betul Tapi gak Gak mesti mahal juga Kemarin saya lihat Yang kayak model begini ya Ada Harga yang 200-300 Masih ada Banyak ya dokter Jadi kita Pinter-pinter milih ya Jadi yang penting Tanya dulu Itu Fiturnya apa aja Kalau dia pakai noise cancelling Artinya Dia akan meredam Suara-suara bising dari luar Bahkan noise cancellingnya Ada yang bisa kita atur Kita on off Seperti itu Karena Kadang-kadang Kalau memang Seseorang itu Punya Begitu banyak Aksesitas Kadang di satu pandemi Waktu pandemi itu Dia bisa terlibat Dalam 3 rapat sekaligus Bayangkan 3 rapat sekaligus Jadi laptop 1 Laptop 2 Plus HP Kan gitu ya Jadi satu earphone yang seperti ini Satu earphone yang mungkin Yang pakai Yang lain lagi Pakai tabel Yang satu lagi Dia gak ada lagi nih Telinga cuma dua Terpaksa ya Yaudah dia denger dari luar Speaker aja ya Itu kan luar biasa Sampai kayak begitu ya Iya dokter Nah itu Jadi mungkin dia bisa Matikan dulu Kalau dia perlu Bicara dengan itu ya Itu memang Kondisi yang kita temui Saya sih gak pernah Sampai begitu ya Tapi saya tahu ada orang-orangnya Seperti itu gitu loh Pakannya jadi seperti itu gitu loh Dan Kalau kita tidak memakai Aturan yang Rule of 60 Nah itu bahaya Untuk pendengaran Beliau Ke masa yang akan datang Apalagi kalau dia pakainya Yang biasa-biasa Yang tidak pakai Non-scanseling misalnya Itu ceritanya Nah Kan sudah ada banyak banget Jenis ya dokter ya Mungkin dokter ada Saran nih ke teman-teman Ke FKUTZen Semua tahun Yang nonton Ini Yang mana sih dok Yang merupakan Rekomendasi Untuk Kedepannya gitu Untuk Menjaga telinga kita dok Sebenarnya sih Lebih Baik yang Karena semuanya Sudah Sekarang ada Pakai Non-scanseling Cari aja Yang ada No-scanseling Kalau menurut saya Itu sih Mau apapun itu Berarti ya dokter Tapi Kalau ada beberapa Jurnal dikatakan Lebih baik Memang yang pakai Jet artinya Yang dicolok Daripada yang Bluetooth sebenarnya Apa ada perbedaannya dokter? Perbedaannya sebenarnya Ke arah gadgetnya Ke arah gadgetnya Tapi ingat aja Yang penting adalah Rule of fix Dipegang Terus Tidak itu Kamu cari yang Noise cancelling Semua aman Berarti ya dokter Untuk telinga kita Kedepan Pendengarannya Gitu ya dokter Semua Gak aman Kalau memang Bisa memilih Untuk tidak memakai Pilih tidak pakai Itu yang tepat Sebenarnya Kalau memang bisa Tidak pakai Kamu disamar sendiri Terus Bisa langsung Dari speaker Tanpa perlu Gadget-gadget ini Itu lebih bagus Tapi kalau tidak ada Pilihan Misalnya kalian Ada bersama-sama Dengan orang lain Dan semua Harus zoom bersama Yang tak boleh buat Namun dokter Ini pasti banyak banget Dari Generasi Millenial-millenial Itu dokter Suka banget Memakai earphone Memakai Apalah Berbagai macam Nah dokter Lalu Pada saat tidur Ketiduran dokter Itu juga Bahaya ya Kaparan yang terlalu lama Dengan suara yang keras Kenapa sih Kenapa sih Kita wanti-wanti Ini dengan Hal seperti ini Kalau bisa Memang tidak pakai Kan banyak Efeknya Pendengarannya itu Sese rambut Yang ada di dalam Telinga Telinga dalam itu Itu otomatis Akan Mati Kalau terpapar Suara keras Terus menerus Dan itu tidak Regenerated Seperti kulit Kan dia berganti Ya 28 hari Kalau ini tidak Berarti akan Mati Seseorang Itu lahir Dengan sekitar 16 ribu Sel rambut Yang menerima Sang-sangan suara tersebut Mengubahnya Jadi energi listrik Dan dialirkan Atau disalurkan Ke otakan Baru dipersepsi Oleh otak kita Bahwa itu suara Ini Seperti itu kan ya Tapi kalau dia terpapar Suara Keras Terus menerus Akhirnya Sel rambutnya Akhirnya dia mati Kalau sudah mati Dia tidak akan Tergintrasi lagi Kalau 30% Sampai 50% Dari sel rambut itu Sudah mati Barulah kita bisa Pick up Bahwa Oh Terus waktu kita periksa Ada penurunan pendengaran loh Tapi itu sudah 30% Sampai 50% Yang mati Kan sayang Iya dokter Berarti Sangat berpengaruh ya Nah teman-teman Jangan sampai ketiduran Apalagi Memakai yang terlalu lama Memang tidak boleh ya dokter Betul Tetap Pegangannya Rule of 60 Rule of 60 60 menit 60% Maksimal Itu maksimal Jadi kalau memang bisa Di bawah itu Lebih bagus Suara yang Masih nyaman Kamu dengar Tapi itu Terkecil yang bisa Kamu pakai Gitu loh Jadi Dengan 30% saja Kamu sudah bisa mendengarkan Ya sudah 30% saja Iya Jangan Jangan sampai 60% Kan ada cerita seperti itu Ada beberapa pasien saya Datang seperti itu ya Mengeluh pendengarannya Menurun Padahal masih muda loh Tanda-tandanya apa sih dokter? Penurunan pendengaran Kalau diajak ngomong Kadang gak nyambung Telepon dia Telepon dia Gak bisa dengar jelas Kan gitu ya Terus bunyi ringing In the ears Kan gitu ya Nging Terus-menerus Iya Tanda-tandanya banyak Kadang juga dia Gak bisa membedakan Kata-kata dengan Konsonan S S seperti itu Jadi Seperti itu Sebenarnya sudah Sudah warning Sebenarnya Sudah terlambat Kalau menurut saya Kalau ditek Pasti ada penurunan pendengaran Iya bener Jadi ya Jadi baik kita sayangilah Kita eman-eman nih Ceritanya pendengaran kita Karena gak bakal bisa Kembali lagi Betul Betul Kan sayang banget Dan pasien-pasien tersebut ya Waktu saya tanya Ini Yang banyak Justru datangnya Pas Habis pandemi-pandemi begini Gitu loh Mudah-mudah Ketika kita Tanya anak-anak Lebih lanjut Baru deh mereka ngaku Iya Saya pakai earphone Suaranya keras Suara keras itu loh Earphone itu bisa maksimal Suara ini bisa sampai 110 Desi Itu kan luar biasa Gitu loh Iya dokter Sayang gitu Kalau kita gak eman Masih muda Sudah hilang pendengaran Waduh Masih muda Bukan yang umur 50 tahun Dan itu pendengaran Bukannya akan tambah baik Dia akan progresif Menurun kan Itu ceritanya Sayang banget ya dokter Mungkin dokter ada tips Dan solusi Untuk merawat Telinga kita dokter Baik itu dari Pemakaian earphone Baik itu Pembersihan ya dokter Kalau untuk Merawat telinga Kalau untuk pendengaran Tadi kan terkait Sama alat-alat ini Sama volume Yang penting kan itu Kalau untuk Merawat Telinga juga Misalnya untuk Mencegah Terjadinya Pendengaran-pendengaran Kalau memang Kita ada di lingkungan Yang Ribut Misi Lebih baik Pake pelindung Seperti tadi Irmah Terus Iflak Seperti itu Tapi kalau misalnya Pake pet banget Pendengaran-pendengaran Ada yang permanen Ada yang Temporer Sebenernya Yang temporer itu Biasanya Kalau misalnya kita Datang ke konser musik Itu kan keras banget ya Kenceng banget Tapi seru dok Nah Tapi kadang-kadang Pas pulang Rasanya gimana Rasanya mungkin ada Ayahnya kok Anging Betul sekali Anging Terus kayak kurang mendengar Seperti itu Tapi itu Bisa berlaku temporer Temporer mungkin Dalam beberapa jam Sampai 18 jam Dia akan kembali Normal Pendengarannya Jadi Biasanya itu Karena sese rambutnya Dia menekuk Terlalu tepuk Dan dia Dalam sekian jam Dia baru akan Kembali lagi berdiri Jadi kembali lagi normal Sesuai fisiologisnya Untuk kotoran sendiri Itu Beneran kan telinga kita Butuh ya Serumen ya Serumen itu Tuhan ciptakan Bukan karena gak ada Gak ada gunanya Ada gunanya Ada gunanya Jadi Serumen itu Bikin si Rangga pun Tidak mau masuk Ke dalam telinga kita Justru malah lebih Bikin telinga kita aman ya dokter Ya tapi jangan banyak Sedikit saja Ya sebenarnya Yang tadi dokter Berlebihan itu Memang tidak baik Tapi Telinga itu bisa Membersihkan dirinya sendiri Dengan serumen Normalnya seperti itu Jadi Kalau serumen Sedikit-sedikit Gak apa-apa Diproduksi Nanti dia keluar sendiri Tetapi memang Pada beberapa orang Tertentu Dia memang bakatnya Serumennya keras Nah dia butuh bantuan Bantuan dokter Atau bantuan obat Untuk Melunakan Dan mengeluarkan Kotoran tersebut Gitu Nah untuk ini dokter Untuk Pembersihan Secara berkalanya itu Normalnya berapa Bulan Atau berapa minggu Atau pas lagi Kotor aja gitu dokter Kan tadi Seperti Saya katakan Bahwa telinga itu Mempunyai kemampuan Untuk membersihkan Dini sendiri Jadi kalau misalnya Ada orang Banyak orang yang Tidak pernah korek-korek Pembersihkan telinga Aman-aman aja Fine-fine aja gitu ya dokter Terus begitu kita lihat Dengan otos Tapi bersih-bersih aja Karena itu Mekanisme pembersihan telinganya Berjalan dengan baik Cuma memang Ada beberapa orang Juga yang harus Butuh bantuan Karena dia bakatnya Itu Serumennya keras Jadi persis seperti batu Dan jika kita Misalnya masukin Alat untuk Membersihkan telinga Kita gini Seperti batu Ada yang seperti itu ya dokter Ada yang seperti itu Kalau kayak gitu Memang dia butuh bantuan dokter Kita kasih obat dulu Untuk melunakan Lalu kita keluarkan Tapi biasanya juga Nggak perlu sering-sering kali Jadi sekitar 3 bulan Atau 6 bulan sekali Seperti itu Tapi kalau untuk Orang umum Orang yang lain Yang tidak punya masalah Dengan infeksi serumen Yang nggak usah gail tangannya Korek-korek Gitu kan ya Suka dokter Bahaya Soalnya itu juga Itu juga bikin Infeksi nanti Telinganya Atau inflamasi Kenapa Lapisan protektif Telinga Bagian luar Di MA Itu kan keambil Seperti tadi kita tahu Itu kan tidak serial Yang telinga Akhirnya kalau udah keambil Itu hukuman turun dong Kedalam Ke bawah kulit Jadinya malah inflamasi Udim Meremi Nyiri Dan sebagainya Oke baik Mungkin Obrolan tadi kita tuh Udah seru banget ya dokter ya Udah sangat seru Dan tentunya Sangat memberikan informasi Dan edukasi Kepada teman-teman semua nih Yang nonton Pastinya Nah mungkin Kita akhiri saja ya dokter Nah Untuk Untuk Tipnya Penggunaan earphone itu Intinya Harus sesuai Rules 60 Rules of 60 Rules of 60 ini Nah Untuk Teman-teman Mungkin ini sangat Bermanfaat juga Dan sangat Pastinya Bisa untuk Dijadikan Pembelajaran gitu Untuk Nantinya Jangan sampai Ketemu Dokter Francisca nih Maksudnya Kalau sehat kan Nggak perlu ketemu Saya Iya kan ya Iya Kalau sehat kan Jadi nggak perlu Ketemu dokter Francisca gitu Jangan sampai Ada konsul Ketemu dokter Francisca Kalau bisa Oke Terima kasih banyak dokter Sudah menyempatkan waktu Di podcast FKU Baya Yang mantap ini dokter Oke Baik Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Dengan Saya Vera Dan dokter Francisca Izin pamit undur diri Terima kasih banyak Sampai jumpa